SINDIANA LORENZ SINDIANA LORENZ menjadi sorotan usai mengakui dirinya menjadi mualaf. Proses yang dijalani oleh adik Chris Hatta itu buat pindah agama rupanya tidak instan. Beruntung SINDIANA LORENZ menemukan bimbingan yang sesuai dengan hatinya. Tidak hanya itu saja, dia pun merasa menemukan sesuatu yang sebelumnya seperti hilang dalam hidupnya. Buck menemukan makna hidup yang baru. Dalam sebuah tulisan panjang, SINDIANA LORENZ mengungkapkan perasaannya menjadi mualaf. Juga alasan kenapa dirinya memilih untuk pindah agama. Berbulan-bulan berdialog dan mencoba menemukan bagian yang hilang dalam hidupku. Akhirnya aku mantap berpindah keyakinan tanpa paksaan orang lain. Tulis SINDIANA LORENZ di media sosial pribadi dia. Sudah terhitung dua bulan sejak SINDIANA LORENZ berpindah agama. Dia mendapat bimbingan menjadi mualaf dari Masjid Agung Sunda Kelapa. Dia pun memamerkan sertifikat mualaf sebagai tanda peresmian dirinya memeluk agama Islam. Ada banyak pandangan tentang keputusan SINDIANA LORENZ buat berpindah agama. Namun dia menjelaskan sekaligus menegaskan bahwa keputusannya datang dari dalam dirinya sendiri, meski tentu disertai dukungan dari keluarga. Keluargaku adalah keluarga yang memberikan kebebasan kepada setiap anggotanya untuk memilih jalan hidupnya masing-masing. Begitupun aku dua bulan yang lalu, Alhamdulillah sudah menjadi seorang mualaf di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta. Sudah menjalani bimbingan-bimbingannya sehingga bisa mendapat sertifikat yang aku tunggu-tunggu ini, katanya lagi. Agamanya mungkin kini sudah berubah. Tapi menurut SINDIANA LORENZ yang merupakan mantan pramugari, pribadinya tetaplah sama kalau tidak lebih baik. Dia pun menegaskan bahwa dirinya tetaplah sosok yang sama. Meski tidak dipungkiri, SINDIANA LORENZ mengisyaratkan ada yang kecewa pada keputusannya. Untuk beberapa orang mungkin hal ini mengecewakan kalian, namun aku tetaplah aku. Tidak ada yang berubah dari diriku sama sekali dan aku harap kalian pun tidak merubah sikap kepadaku, tutupnya. SINDIANA LORENZ Terima kasih.